Halo, selamat pagi semua kepada pengguna-pengguna youtuber Hari ini saya akan berbagi sedikit info tentang Bagaimana cara kita memaparkan wajah kita semasa kita bermain gaming Oke Sebenarnya cara itu sangat mudah Hanya kita perlu mendownload aplikasi yang terdapat di Google Play Bagaimana menetapkan Setelah mendapatkan aplikasi itu bagaimana kita menetapkan Supaya wajah kita terpapar di screen semasa kita membuat rekaman Adalah sangat mudah Pertama sekali kita perlu mendownload dulu aplikasinya Oke Kita masuk saja di Google Play Google Play Dan kita langsung mendownload aplikasinya Yaitu MobiZen M-O-B-I-Z-E-N Oke MobiZen Ya teman-teman saya sudah mendownload MobiZen aplikasinya Langsung saja kita pergi Kita buka aplikasinya Dan kita Saya ajarkan bagaimana untuk menetapkan Supaya gambar kita terpapar di screen semasa kita membuat rekaman gaming Oke Di sini ada terpapar facecam Facecam ini kita harus daripada begini kita perlu enable dia Supaya muka kita nanti terpapar Dan di sini ada dua jenis Berbentuk empat segi dan bulat Kita boleh pilih mana satu yang kita suka untuk memaparkan bentuk muka kita Oke contohnya kita pilih empat segi kita Terus Letak saja Pilih empat segi Kalau pilih bulat kita beli bulat Oke ya kawan-kawan Oke langsung kita coba bermain gamingnya Oke lanjut kawan-kawan lanjut Oke langsung kita tes Kita main mobile jamnya Kita seluruhkan suara Oke kita tetapkan di sini gambarnya Nah size-nya kita boleh besarkan kalau mau Kita boleh kecilkan kalau mau Oke sesuai keinginan kita ya Saya coba tetapkan yang sederhana Oke Nah beginilah kawan-kawan Sekarang kita coba bermain Bagaimana bermain Saya bermain kostum saja Duduk saja Oke satu lagi satu Macam gitu Kita pilih ini Sudah pasti Dan disini kita boleh tentukan size-nya Sama mana besar Kedudukan dimana kita meletak juga boleh Kita letakkan di sini Boleh Di sini boleh Di sini boleh Sesuai Dimana kemahuan Kita masing-masing Tapi saya selalu letakkan di sini Kita coba Bermain Oke Kita letak ke sana Hero baru Dero Kita coba bermain Ambil skill Tadu Dan hasil rekaman juga Memuaskan kawan-kawan Oke Nampaknya kawan-kawan Nampakkan gambar kita Wajah kita bermain Di sini Nah mungkin Dapet teriru Dan kawan-kawan Nah Oke kawan-kawan Jika kita ingin save Kita tekan kat sini Ada save Butang save Oke Teman-teman Itulah Tutorial Sebah sedikit Tentang bagaimana kita Memaparkan wajah kita Di screen Semasa kita membuat rekaman gaming Mudah saja Kita download aplikasi MobiZen Mobi A-M-O-B-I-Z-E-N Di Google Play Dengan adanya aplikasi itu Kita dapat buat Rekaman Seperti kita buat live Oke Semoga Info ini berguna Kepada Siapa saja yang ingin Membuat Gaming Yang wajahnya terlihat Pada screen Oke ya Itu saja Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton